Biasanya ada imbuhan temen, misalnya saya akhir-akhir ini ada temen Alec gitu kan Di samping saya gitu, karena keberadaan dia yang mungkin sedikit menyedihkan di mata saya gitu Jadi, jadi, jadi ini sepian Tapi bener Alec, lo jangan tepuk tangan Jadi, jadi kayak tiba-tiba saya tiba-tiba menyanyikan Alec anak merdongan Kok bisa sebegini rupa gitu-gitu, jadi kebawa gitu, tiba-tiba kok enak nadanya rekam udah langsung kayak gitu Jadi, gak pernah terencanakan gitu Jadi, emang kayak tiba-tiba, dek pada hari ini lo bernasib insya Allah misalnya gitu ya berkata Bernasib begini nih, lo dapet ini nih, tak dapet udah, dapet begitu jadinya Jadi, lo gak pernah mau bikin lagu ah, tapi lo padahal gak akan bisa jadi Jadi, lo nunggu aja tuh momennya datang ya Iya, selalu begitu Yang mana, lo bikin lagu atau lagu bikin lo? Wih, itu pertanyaan, cakep itu baru Itu buktangan untuk saya ya Itu gila, itu dialektika super Wait, 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 besok lagi kalau ditentemnya begini Kita latihan dulu sebinggu bro Lo bikin lagu atau lagu bikin lo? Sebenernya sih, kalau bisa dibilang lagu mau bersahabat sama gue tiba-tiba gitu Lagu ingin berkenan sama gue, eh dek lo lagi ngapain sore ini nih? Ini gue nih, seorang lagu gitu Sebuah lagu gitu, salaman sama gue gitu kan akhirnya Wah ini kita setuju nih untuk bersama nih Tapi setelah gue sama lo kompromi, lo pergi dari gue Mudah-mudahan apa yang telah kita kompromikan Berkenan buat orang-orang dan bermanfaat Tanpa mudah rot, gitu bagi orang Kalau memang mudah rot, berarti orang itu gak berkenan gitu Kalau misalnya gak berguna bagi mereka Berarti gak berkenan pada itu Yaudah, silahkan pergi gitu Kita suatu hari akan berjumpa lagi pada panggung-panggung berikutnya ya gitu Apa cara pikir lo itu berlangsung dari sejak sore ada 2005 sampai sekarang 2018? Ketika sentralisme ya, keluar ya? Sentralisme ya? Dari semenjak Awan Garnida Awan Garnida ngajak gue untuk bermain di sore sih sebenarnya Gue menerima itu gitu Itu kayak idealnya semua musisi kan kayak gitu deh Kayak apa yang lo bilang ya Gue apa adanya nunggu ilham jadi jreng Tapi sore berhasil dari 2005 ya kira-kira ya Insya Allah Dari gue sampai sekarang panggung jalan, lagu disukain Insya Allah Itu gak ada perhitungan sebenarnya, gak ada perhitungan Gue sekarang udah, mungkin waktu album pertama masih gitu ya Begitu album ketiga kan udah ada fans sore senangnya begini nih Sukanya yang paloh pop gitu tuh Jadi terpaku lo harus selalu Gak, gak akan pernah kayak begitu men Gue ngikutin bos-bos gue di Beatles dulu Beatles itu gak pernah sama sekali matokin dia kayak gimana musik-musiknya kayak gimana gitu Dan mereka tuh gak pernah, sorry kata ya, give a damn gitu Sama apa yang lo pada mau denger gitu Yang penting itu semuanya tuh nyaman untuk gue dulu Enak buat gue Gue bikin menurut insting dan logika gue Gue kasih ke lo pada, kalau lo suka yaudah oke gitu Gak pernah ada pencanangan, oh kayak gini nih, idealnya kayak gini Idealnya kayak gini, enggak udah Apa yang ada di kepala, apa yang inspirasi dari semua riwayat manusia masing-masing Digabungkan menjadi suatu keunikan mereka segitu Ya gitu